Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Apakah semuanya sehat ya? Baik Pak, mari kita berdoa terlebih dahulu Silahkan ketua kelasnya memimpin Baik anak pada pagi hari ini kita akan belajar tematik Nah kita akan belajar tema 4 ya Kita ulas lagi tema 4, sehat itu penting Subtema 1, peredaran darah sehat dan pada pembelajaran kedua Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Jadi kalian akan mengidentifikasi tangga nada dalam musik Serta mencari tahu tangga nada dan menjelaskan kiri-kiri lagu tangga nadanya mayor dan minor Kemudian kita belajar dengan membaca pantun Kalian dapat menyebutkan bagian pantun dengan benar Serta kalian nanti akan membuat pantun dan menunjukkan atau menyebutkan kiri-kiri dari pantun Berikutnya adalah tentang peredaran darah Peredaran darah pada burung Kalian nanti akan menggambar atau menuliskan peredaran darah Atau cara kerja peredaran darah pada burung Meskipun tidak bertatap muka dengan ibu-ibu di sekolah Kalian juga harus kita menjaga kesehatan Salah satunya dengan cara apa? Gambar ini apa? Olahraga 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 Siapa yang mau berpendapat? Kenapa? Bisa melakukan aktivitas setiap hari Ini pelajaran mbak Untuk peredaran darah Sehat, penting untuk peredaran darah Bagus Coba Agung dibaca Siti dan Penny berteman kedua Kita akan ada dalam musik Kita akan ada dalam musik Itu ada jenis Kita akan ada mayor dan juga mi Minor Apa ciri-cirinya? Mari kita simak video Berikut ini ya Oke, sudah selesai Nah, bagaimana anak kalian sudah paham Tentang tangga nada dan ciri-cirinya? Iya, Pak Tangan akal mati yang sudah Sudah paham Di fitur Nah, sudah kita saksikan di video Tadi ada Dua macam Apa saja Tangga nada Dua macam Dua jenis Apa? Tangga nada minus Dan tangga nada mayor Ya, ciri dari lagu yang bertangga nada mayor itu seperti apa? Membuat kita semangat Gembira Kita gembira, Pak Semangat gembira cirinya Ya, bagus Ciri dari lagu yang bertangga nada minor Seperti apa cirinya tadi? Flagulat Coba sebutkan salah satu ciri pantun itu seperti apa? Siapa yang tahu? Diri pantun Memiliki satu ba'et Terdiri empat baris Terdiri dari anak atau hikmat Memiliki empat baris Satu ba'et terdiri dari Empat baris Diri dari empat baris Dua sampiran Baris satu, dua, dua disebut Ambil Isi Isi Terus pantun itu Apa? Sajaknya Ape 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 Di pantun ini Mana sih? Menunjukkan saja Ape Ape Siapa yang tahu? Coba Saya Yayo Mana yang Ape Ape Itu yang dimaksud Ape Ape Saja Ape Ape itu yang mana? Yang terakhir hurufnya itu Pak Jeffrey Dibaca Pantun anak-anak Terbang rendah burungku tilang Hingga titan sambil menoleh Hatiku senang tidak kepala ayah pulang membawa oleh-oleh Dibandingkan dirimu 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 Dibandingkan dirimu dirimu Dibandingkan dirimu Wahai cinta berwajah cantik Bolehkan kanda main ke rumah Enak benar Tinggal dibaca jadar Kita Mengenal peredaran-peredaran pada manusia Sekarang kita Belajar tentang peredaran-peredaran hewan Sistem peredaran darah hewan tersebut Memiliki apa? Nama seperti manusia Juga memiliki jantung dan Darahnya seperti jantung dan pemburu darah Ini di buku kalian juga ada Gambar tentang jantung pada burung Dan penyus peredaran darahnya Vertebrata ini mempunyai Jantung yang terdiri atas berapa ruang? Lalu 4 4 4 4 Ini ada Surami kanan Surami kiri, pilih kanan, dan pilih kiri Pilih kiri dan pilih kanan Baik, selesai jelas mari kita simak video tentang peredaran darah Seperti ini ya Sistem peredaran darah Paca Berperang Jantung Jantung bagus Agung ya, ada jantung Ada apa lagi? Paru-paru Ada jantung dan paru-paru ada Jantung Ya, setelah keluar dari jantung Mengalir ke seluruh tubuh melalui Pemburu apa? Pemburu darah Nah, nanti tugas kalian Kalian menuliskan organ Organ dalam peredaran darah Serta fungsinya Nanti kalian tuliskan Nah, ini Peredaran darah pada burung ya Anak, kiranya seperti itu yang bisa Pak Fajar sampaikan pada kesempatan hari ini Mari kita simpulkan bersama-sama Pembelajaran yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini Ya Tadi kita sudah belajar apa aja? Di awal tadi Tangganadar Mayor dan Tangganadar Minor Lalu apa tadi? Pan Tantun Tantun Dan yang terakhir ini tadi kita Belajar tentang Peredaran darah pada burung Peredaran darah Baik pesan Pak Fajar Kalian di rumah harus tetap semangat belajarnya Dan terus jaga kesehatan Kesehatan Terima kasih Dan sampai jumpa Pada pembelajaran berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih